Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih setia bersama Yulio Edo Channel Tempat kita berbagi ilmu pengetahuan Materi yang kita bahas hari ini adalah Materi ASEAN Sejarah dan Tujuan Pendiriannya Ini adalah materi pelajaran kelas 6 Tema 1 Subtema 1 Mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran kita hari ini ASEAN Sejarah dan Tujuan Pendirian Kelas Imam Tema 1 Subtema 1 Perbara Perbara atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Atau lebih dikenal dengan nama ASEAN Merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi Yang dijadikan di Blanko, Thailand Pada tanggal 8 Agustus 1967 Oleh 5 orang Menteri Luar Negeri atau Metro Dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara Deklarasi berdirinya ASEAN Deklarasi berdirinya ASEAN atau Perbara dikenal dengan sebutan Deklarasi Bangkok Kantor sekutariat ASEAN terletak di Jakarta, Indonesia Deklarator ASEAN Deklarasi berdirinya ASEAN Ditanda tangani oleh 1. Menteri Luar Negeri atau Menlu Adam Malik dari Indonesia 2. Menlu S. Raja Ratnam dari Singapura 3. Menlu Tun Abdul Razak dari Malaysia 4. Menlu Narcisco Ramos dari Filipina 5. Menlu Tanat Koman dari Thailand Kelima negara-negara tersebut yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand Disebut sebagai 5 negara pendiri ASEAN atau Perbara Belakang-belakang berdirinya ASEAN 1. Kesamaan letak geografis Yaitu sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara 2. Persamaan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara 3. Persamaan sejarah Semua negara di Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan oleh bangsa asing Kecuali negara Thailand yang tidak pernah mengalami penjajahan 4. Persamaan kepentingan Di mana anggota ASEAN bikin menjadi negara yang lebih maju 5. Tujuan berdirinya ASEAN 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 6. Meningkatkan kemajuan sosial budaya 3. Memelihara kerjasama yang terat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada 4. Menjaga pertamian dan kestabilan keamanan 5. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu 6. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di ASEAN Anggota ASEAN Anggota ASEAN terdiri dari 1. Indonesia Masuk pada tanggal 8 Agustus 1567 2. Singapura 3. Malaysia 4. Filipina 5. Thailand 5 negara ini adalah pendiri ASEAN yang secara otomatis masuk pada tanggal 8 Agustus 1967 6. Brunei Darussalam Masuk ASEAN tanggal 7 Januari 1984 7. Vietnam 28 Juli 1995 8. Maus Masuk menjadi Anggota ASEAN tanggal 23 Juli 1997 9. Myanmar 23 Juli 1997 8. Kaburja 30 April 1999 9. Perluasan keanggotaan Mengingat kepentingan geografis, ekonomis, dan politik, sejak beberapa tahun terakhir ini, ASEAN mencoba menjajaki perluasan anggota kepada negara-negara yang berada di sekitar ASEAN. Seperti 1. Bangladesh 2. Palau 3. Papua Negini 4. Taiwan 5. Timur Leste Prinsip-prinsip utama ASEAN 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas, wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. 2. Hak setiap negara bebas dari campur tangan negara lain 3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota 4. Penyelesaian perbedaan atau perbedaan dengan jalan damai 5. Kerjasama efektif antara anggota ASEAN KTT ASEAN KTT ASEAN atau Konferensi Tingkat Tiga ASEAN adalah pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN. KTT ASEAN diadakan setiap 2 tahun sekali KTT ASEAN yang pertama diadakan pada bulan Februari 1976 di Bali, Indonesia Masalah utama yang dibahas oleh para pemimpin tertinggi negara-negara ASEAN adalah masalah pertemuan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial berdaya negara-negara Asia Tenggara Demikian, materi kita hari ini Kita akan jumpa lagi di materi berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih